ya guys kembali lagi di channel Farid Clarity ini adalah paket kiriman dari PCBWI lagi dan kali ini disini ada rincian untuk pembayaran pajak BA masuk ya di sini totalnya sekitar 250 ribu ya Baiklah coba bukanya bukanya seperti biasa dari samping menggunakan silet ya biar enggak harus merusak sobek-sobek ya Baiklah kita buka isinya nah ini dia sudah terlihat kita ambil dan apa aja sih isinya yang dipesan kali ini sehingga bisa seperti ini Oke kita ini bagian-bagiannya ini masih tersegel ya tersegel ini bagian pinggir depan belakang dan ini segelnya kita langsung buka aja oke oke nah kita buka isinya pas aja sis ini dia Oke ini dia seperti biasa saya selalu pesan ini nih kesukaan ledmetric WS2812 kemudian tiga ini nih dripper motor stepper ya tiga saya pesannya di sini ada dua satu lagi mana ya setelah nanti saya cari lagi kemudian kemungkinan terselip Oke kemudian ini eh terminal block untuk berbagai proyek dan ini dia eh PCB nya ini eh PCB untuk controller red matrix ya nah ini dia ini masih ada gelombong yang menyatu baik nah ini dia ini masih ada gelombong yang menyatu baik Oke kita ambil sampelnya satu kita lihat eh tampilannya seperti apa desainnya seperti apa dan ini dia ini bagian belakang tapi saya kombinasikan ya untuk penempatan komponennya depan dan belakang jadi tombol di belakang sama bazar Oke itu kemudian selanjutnya ini ada controller jadwal waktu sholat ya Oke kita buka kenapa bikin lagi disini saya menambahkan fitur baru ya untuk controller jadwal waktu sholatnya disini dilengkapi dengan deflayer yang akan menyimpan file mp3 ya berupa ngaji dan ajian dan disini dilengkapi dengan deflayer yang akan menyimpan file mp3 ya berupa ngaji dan ajian tersebut oke inilah dia PCB nya sangat mengkilap bagus dan ini bagian belakangnya sudah sangat bagus oke kemudian yang ketiga ini udah desain lama ya sebenarnya jadi ini ceritanya dirumah ada juga display sepen segmen dengan si register CD4049 ya bekas wartel jadi saya akan membuat disini untuk jadwal waktu sholat yang sepen segmen ya ini jadi untuk satu waktu ada empat digital dan ini ada gak berantakannya oke itu itu dia unboxing paket kiriman dari PCBWay kali ini terima kasih telah menonton dan sampai jumpa